Sejumlah selebritis tanah air juga ikut berdemo di depan gedung DPR tanggapi revisi Undang-Undang Pilkada. Mereka turut menyuarakan keresahan terhadap kondisi negeri ini. Sebelum DPR batal merevisi Undang-Undang Pilkada, seruan kawal putusan Mahkamah Konstitusi ramai di media sosial. Seruan muncul usai DPR menolak Undang-Undang Pilkada yang diketok Mahkamah Konstitusi. Tak hanya mahasiswa, buru, dan organisasi masyarakat, sejumlah selebritis hingga komika juga ikut turun ke jalan. Mereka meminta DPR tak melawan dan mengubah keputusan MK yang tentu mengancam demokrasi. Sejumlah pesohor tanah air seperti Reza Rahadian, Abdul Akrian atau Ching Abdel, Bintang Emon, Rigen, konten kreator Andolfi Dalopes ikut berdemo demi kawal putusan MK. Saya merasa ada kegelisahan yang sudah tidak bisa saya tahan lagi. Ada suara hati yang ingin saya sampaikan. Dan ini bukan sebuah suara yang kemudian memprovokasi sesuatu untuk menyerang atau apa ya. Tapi ini adalah suara hati dan masyarakat kita berhak menyuarakan suara hatinya. Kecewaan yang terbesar adalah ketika melihat sebuah putusan yang sudah dilakukan oleh sebuah lembaga yang sedang membangun kembali nobility-nya. Lembaga yang menjaga garda terdepan undang-undang kita. Lalu kemudian masih saja mencari sebuah cara-cara lain untuk bagaimana mengalurkan putusan tersebut. Sementara para komika menyebut kedatangan mereka ke gedung DPR karena merasa satu aspirasi dengan sejumlah elemen masyarakat yang merasa tak ada keadilan di republik ini. Kita terkumpul di sini di bawah satu kata. Lalu! 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 Kita terkumpul di sini tidak membela persorangan, tidak membela partai apapun. Kita di sini dikumpulkan karena kemarahan kita. Sebenarnya gue sama teman-teman komika datang ke sini karena merasa satu aspirasi ya. Ada masyarakat-masyarakat atau elemen masyarakat yang merasa ada ketidakadilan di sini. Dan kami ingin menunjukkan keberpihakan kami kepada masyarakat yang menganggap ada ketidakadilan, terutama yang di keputusan yang MK ini. Sebelum turun ke jalan, konten kreator Andofi Dalopes mengaku mendapat pesan dari nomor tadi dikenal yang menuding dirinya sebagai penyebar ajakan kekerasan dalam aksi hari ini. Padahal Andofi datang ke demo hanya untuk penyuarakan keresahan terhadap DHPR. Bukan info dari masyarakat, bukan. Ada info dari nomor yang tidak dikenal. Paling gue nggak tahu cuma scam doang, gue nggak tahu. Isinya apa? Gue di dakwa sebagai penyebar ajakan aksi kekerasan siapa. Dari tadi gue di sini nyantai, di sini gue menyemangati anggota DHPR tercinta yang bisa meeting dengan sangat cepat. Hebat sekali. Gue jauh kalau mau ketemu teman-teman gue susah sehari, ya nggak? Nongkrong susah lu di mana bro? Aduh susah gue gini. Ini DHPR satu hari bisa meeting. Hebat sekali. Berarti tadi WhatsApp-nya ada? Nggak tahu. Gue nggak, goodly dapat tuh jam 9.43 pagi. Itu aja sih. Sebelum demo kemarin, ada banyak artis mulai dari aktor, sutradara, komedian, hingga musisi yang telah mengunggah siaran peringatan darurat di media sosial. Mereka ikut merasa resah dengan demokrasi negeri ini. Usai DPR mengabaikan putusan MK berkaitan dengan syarat pencalonan pemilihan Kepala Daerah 2024. Adrian Ditya, Adnan Adi melaporkan untuk NET. Tidak. Tidak. Tidak.